Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara membaca output regresi berganda dengan metode ordinary list square yang biasa digunakan oleh para peneliti. Ini regresi yang cukup banyak penggunanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Anda ingin membaca output regresi. Jadi, pada contoh di sini digunakan model dengan 4 variable independen, yaitu x1, x2, x3, dan x4. Sedangkan variable dependennya adalah y. Ini nama-nama yang cukup singkat dan umum digunakan dalam pembahasan contoh-contoh regresi. Jadi, kalau Anda menggunakan nama-nama variable yang lain, tentu tinggal mengganti nama-nama variable yang digunakan dalam contoh ini. Biasanya, kalau menggunakan SPSS, tampilannya akan seperti ini. Paling tidak ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Kemudian, pada contoh kali ini digunakan confidence level atau tingkat keyakinan 95%, yang ini juga banyak digunakan oleh para peneliti. Dengan demikian, tingkat alfanya adalah 1 dikurangi 95% atau 5%. Nah, ketika kita melihat output seperti ini, dalam contoh ini menggunakan SPSS ya, tetapi nanti Anda bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, seperti Stata, E-Fuse, atau bahkan Excel, dan masih banyak lagi. Nah, itu bagaimana cara membacanya? Yang pertama Anda lihat, yang mana dulu? Apakah model summary dulu, atau ANOVA dulu, atau koefisien dulu, atau justru koefisien yang dibahas pertama, sedangkan yang lain-lain ini setelahnya. Nah, di contoh sisi ini, akan saya tunjukkan bahwa sebaiknya Anda menggunakan informasi yang pertama adalah ANOVA dulu, atau uji F. Mengapa begitu? Karena uji F ini merupakan uji terhadap model, ya. Apakah model yang digunakan, itu dapat menggambarkan hubungan antara variable-variable independent, yaitu X1, X2, X3 ini, dengan variable Y-nya. Mengapa kita harus melihat ANOVA dulu? Atau uji F. Uji F ini, untuk menguji, apakah modelnya dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variable-variable independent, terhadap variable dependent. Jadi, kalau model ini nanti tidak dapat digunakan, berarti kita tidak dapat melanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah nilai SIG, yang harusnya lebih kecil dari alpha. Kalau alpha kita 5%, berarti signifikans kita di sini harus lebih kecil dari 5%. Kebetulan, di sini didapat 0,000 atau bilangan yang sangat kecil. Tetapi bukan 0, ya. Ini mendekati 0. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa model dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variable-variable yang digunakan dalam model penelitian. Jadi, kalau Anda mendapati signifikansnya nanti lebih besar dari 5%, berarti tidak dapat digunakan. Tetapi, kalau signifikansnya misalnya 8% atau 9%, model masih dapat digunakan asal Anda menaikkan alphanya menjadi 10%, agar nilai signifikans ini lebih kecil dari alfa. Kalau alfa diubah, berarti confidence levelnya juga harus dikurangi menjadi 90%. Nah, di sini banyak literatur yang mengatakan bahwa uji F ini menggambarkan variable-variable independent secara bersama-sama mempengaruhi variable dependent. Ini kurang tepat, ya. Karena apa? Karena tidak ada informasi yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa kuat pengaruh secara bersama-sama tadi. Ya, sehingga hal itu kurang tepat. Demikian juga, kalau variable independent itu berpengaruh secara bersama-sama, biasanya kalau di dalam statistik untuk menggunakan istilah variable secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable lain, biasanya dikalikan ya. Jadi, variable 1 dengan variable 2 dikalikan berpengaruh terhadap variable lain. Nah, dalam hal ini tidak ada. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menggunakan penjelasan seperti ini. Kalau tadi dikatakan bahwa secara bersama-sama variable independent itu berpengaruh terhadap variable dependent, Nah, bisa saja di dalam uji T nanti tidak ada satu variable pun yang signifikan atau yang berpengaruh terhadap variable dependent-nya. Nah, itu jadi uji F lebih tepat dikatakan sebagai uji model dapat digunakan atau tidak. Lalu, uji berikutnya adalah uji determinasi atau kita menggunakan di sini R kuadrat atau R square. Jadi, di sini boleh dikatakan kualitas model ditunjukkan oleh angka atau koefisien R square ini, atau R kuadrat. Dalam hal ini adalah 0,810 atau 81 persen. Berarti, hubungan antara variable-variable independent terhadap variable dependent dapat dijelaskan oleh model ini sebesar 81 persen. Nah, oleh karena itu, ini dapat kita katakan model ini cukup baik karena sudah mendekati 100 persen. Tetapi, ada masalah, yaitu semakin banyak variable independent yang kita gunakan di dalam model ini, misalnya kita tambahin X4, X5, dan seterusnya, maka nilai R square ini akan semakin tinggi. Sehingga menjadi bias, tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, digunakan koefisien yang kedua yaitu adjusted R square atau R kuadrat yang sudah disesuaikan. Disesuaikan dengan apa maksudnya, Pak? Nah, disesuaikan dengan apa, yaitu setiap ada variable independent yang tidak signifikan, akan mengurangi nilai R kuadratnya. Dengan demikian, kalau variable-variable independent yang digunakan di dalam model ini tidak signifikan, atau banyak yang tidak signifikan, maka nilai adjusted R square ini juga akan semakin rendah. Sehingga kita bisa melihat, katakanlah di dalam tampilan di sini, antara R square dengan adjusted R square, cukup ada selisih ya, cukup banyak selisihnya. Berarti, ada variable independent yang tidak berpengaruh terhadap variable dependent. Dari sini saja kita nanti sudah tahu ya, bahwa tidak semua variable independent berpengaruh terhadap variable dependent. Nah, kalau kita sudah tahu kualitas modelnya sebesar itu, kemudian kita lihat pengaruh masing-masing variable independent terhadap variable dependent. Nah, di sini kita lihat ada X1, X2, X3, dan X4. Maka, kita lihat dua kemungkinan, yaitu ada nilai T atau nilai signifikansi, nilai SIG. Kita pilih salah satu saja, kalau kita menggunakan T, lebih tepatnya absolut T, karena negatif atau positif, dianggap sama saja, maka nilai T ini, kalau pada alpha 5%, T-nya adalah 1,96. Sehingga, kalau kita lihat nilai T di sini, lebih besar dari 1,96, berarti signifikan. Dalam contoh ini, yang tidak memenuhi syarat itu adalah variable X4. Berarti, X4 dikatakan tidak berpengaruh terhadap variable dependent. itu kalau kita menggunakan T. Tetapi, dengan banyaknya aplikasi komputer sekarang, biasanya nilai T ini dapat digantikan oleh nilai signifikansi, yaitu, kalau nilai SIG ini lebih kecil dari alpha, dalam hal ini adalah 5%, berarti itu signifikan. atau dapat dikatakan bahwa variable independent tersebut berpengaruh terhadap variable dependent. Misalnya, dalam hal ini adalah X1, X2, dan X3. Jadi, kita pilih salah satu, tidak perlu dua-duanya. Kemudian, di dalam bidang ilmu tertentu, kita dapat menggunakan alpha itu secara dinamis, tidak harus menggunakan alpha 5%. Misalnya, di dalam penelitian akutansi, manajemen, atau ekonomi, itu, kita dapat mengatakan di sini, variable X1 dan X3 berpengaruh signifikan pada alpha 1%. Sedangkan X2 berpengaruh pada alpha 5%. Seandainya ada variable lain yang nilainya katakanlah 0,07 atau 0,08 di bawah 10%, kita juga dapat mengatakan bahwa variable itu signifikan pada alpha 10%. Sehingga, pembaca sudah tahu bahwa oh, ini kalau pada alpha 1% yang berpengaruh signifikan adalah variable X1 dan X3. kalau pada alpha 5%, selain variable X1 dan X3, juga ditambah variable X2. Demikian seterusnya. Sehingga, kita sekarang ini lebih banyak menggunakan nilai SIG. Tidak perlu dua-duanya, karena hasilnya pasti sama. Kalau T itu semakin besar, semakin signifikan. Kalau nilai SIG semakin kecil, semakin signifikan. Kemudian masih ada satu informasi lagi yang perlu diketahui oleh peneliti, yaitu nilai beta di kolom standardized coefficient ini. Nilai ini menggambarkan besarnya pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Secara absolut, kalau positif berarti nanti pengaruh positif, kalau negatif berarti pengaruh negatif. Tetapi besar kecilnya, kita dapat membandingkan berdasarkan nilai yang ada di sini. Jadi dalam contoh ini, variable X1 mempunyai nilai 0,523 dalam hal ini adalah paling besar. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa variable X1 mempunyai pengaruh paling besar terhadap variable dependen, yaitu variable Y, dibanding variable-variable yang lain. Sedangkan variable X3 itu adalah variable independen kedua yang mempunyai pengaruh terbesar selain atau sesudah X1. Demikian seterusnya. Nah, di sini X4 adalah variable yang tidak signifikan. Sehingga nilai beta standardized coefficientnya juga paling rendah. Biasanya begitu. Yang signifikan akan memiliki nilai yang lebih besar dibanding yang tidak signifikan. Nah, ini bisa Anda manfaatkan untuk mengetahui manakah variable yang paling besar pengaruhnya terhadap dependen variable. kemudian sekedar tambahan juga bahwa nilai T itu dihitung dari nilai n standardized B ini dibagi dengan nilai coefficient standard error. Jadi, kalau 0,248 ini kita bagi dengan 0,054 akan ketemu 4,594. Kalau dalam contoh ini Anda hitung ketemunya tidak persis seperti di sini, ada kemungkinan karena angka-angka di sini merupakan pecahan yang sudah dibulatkan menjadi 3 digit saja. Kalau itu digunakan semua angka-angkanya ketemunya akan sama dengan di kolom T ini. Demikian penjelasan saya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin Anda diskusikan dengan saya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Sampai ketemu di seri-seri statistik yang lain. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.